Hai teman-teman selanjutnya kita menambahkan fitur ceruda untuk promocode nya ya kita buka lagi untuk terminalnya kita ketikan php artisan Mcvillain main resort seperti biasa untuk mobil modelnya berarti promocode Oke kita jalankan php artisan optimize Oke kita lihat disini nah disini sudah muncul ya untuk promocode sekarang kita akan tambahkan beberapa inputan terlihat untuk promocode yaitu ada kode diskon type diskon valid until dan is use Oke selanjutnya kita buka di bagian promocode resort kita tambahkan hati yang pertama kita copy aja dari bagian fasiliti resort Airpods resort kita copy yang kode nah nih yang pertama ada kode input kemudian disini ada inputan untuk kita milih jenis diskonnya ya teman-teman nah berarti kita bisa bikin kita copy yang ini ini kita ubah jadi select make-nya berarti diskon type nah untuk ini jariquire kemudian tetap masukin pilihannya menggunakan option yang pertama ada fix nah ini berarti set set kemudian selanjutnya ada percentage Oke jadi yang kecil itu untuk value-nya yang persaya yang urusnya gede di awal itu adalah untuk labelnya kemudian disini selanjutnya ada diskonnya berapa dan juga min value-nya adalah 0 Oke jadi untuk validasi pada filament ini langsung pada formnya ya mudah selanjutnya ada coba kita lihat nah ada valid until nah berarti kita bisa menggunakan the time picker kemudian selanjutnya ada bolehan issues yang bisa kita gunakan adalah selanjutnya tukul tukul disini is use kita refresh oke kita bikin new promo code kodenya semisal Merdeka atau gajian gitu diskon type-nya kita pilih adalah fixer kemudian diskonnya sebesar 100.000 satu oke 12345 oke kemudian kita create Oh ya valitantilnya jangan lupa diisi oke nice kita create nah disini udah berhasil kita coba bikin satu lagi yang jendis diskon type-nya adalah presentasi Oke misal disini adalah Merdeka percentage misal diskonnya adalah 5% Oke kita isi valitantilnya dan create Oke nice Oke selanjutnya kita akan munculkan untuk listnya ya teman-teman nah kita bisa gunakan table slash column oke table the desk column slash sama adalah text column Oke kita gunakan code di hasilnya akan seperti ini nah oke Hai oke Hai nah kita gunakan numerical termisaatnya dan ini kita gunakan untuk tampilan diisi sekolah oke Hai setelah mendapatkan bawangnya dan ini kita gunakan untuk mana kita gunakan untuk udah berhasil muncul satanya selanjutnya kita akan menambahkan format rupiah ketika si diskonnya ini adalah jenisnya fix oke nah teman-teman bisa tambahkan seperti ini di bagian diskonnya kita tambahkan seperti ini nah teman-teman bisa menggunakan format state using kemudian kita ambil model promo code-nya record-nya nah dia akan melakukan matching oke nah disini dia akan melakukan matching berdasarkan model yang diskon type-nya ya nah dia kan promo code ini adalah sebagai model di definisi dengan variable record nah dia akan melakukan pencocokan jika record-nya diskon type-nya fix maka dia munculnya adalah rupiah atau di format jadi rupiah total nah kalau matchnya disini adalah percentage maka dia akan menambahkan persen di belakang oke sekarang kita lihat disini oke nah disini udah muncul untuk diskonnya jumlahnya 100.000 yang fix dan yang percentage 5% jadi ini akan membuat informasi lebih jelas ya teman-teman nah kita juga bisa mengubah disini dia akan berubah untuk issuesnya oke nah jangan lupa kita tambahkan dua action ini oke kita tambahkan dan kita paste disini oke nah seperti ini ya teman-teman nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian CRUD untuk flag-nya ya teman-teman hai oke people with spirit of learning selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk bagian penerbangannya ya oke nah untuk bagian penerbangan kita akan menggunakan layout yaitu namanya wizard ini ada komponen tersedia di filament jadi nanti kita akan urut nih dari mulai flag information flag segmen dan juga flag class jadi kita buatnya akan urut oke nah selanjutnya berarti kita langsung bikin aja disini php artisan make filament minresource terus nama resourcenya berarti flag oke nah lalu kita buka disini flag research oke kemudian kita akan coba lihat ke bagian formatnya nah disini kita jalankan php artisan optimize oke kita refresh nah disini udah muncul untuk bagian flag-nya ya teman-teman kita bisa pilih oke selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan formnya kita bikin new flag disini nah disini masih masih kosong nah kita akan menggunakan namanya wizard temen-teman bisa pergi ke dokumentasinya Hai lalu kita ke bagian form builder nih kita copy aja yang wizard copy Hai dan kita paste Hai di dalam skema nah lalu jangan lupa tambahkan seperti ini hai 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 Nah setelah temen-temen seperti ini harusnya hasilnya akan seperti ini ya Oke sekarang kita udah punya urutannya dari order delivery billing nah kita akan ubah dulu dari yang order delivery billing ini menjadi yang pertama ini adalah like Hai information kemudian yang delivery kita ganti jadi like segmen kemudian yang terakhir Hai men dan yang terakhir itu kita ubah jadi flight class Hai ke nah selanjutnya kita tambahkan disini yaitu kolom pen nah kalau misalnya ini dua fungsinya biar nanti dia akan menuhi full satu layar nih lebarnya oke nah seperti ini ya Hai ke nah like information like segmen dan like class Oke selanjutnya yang kita buat adalah untuk bagian like informasinya dulu temen-temen nah untuk like information kita bisa kita bisa lihat disini di model flight ini kita punya flag number sama airline ID oke nah lalu langsung kita buat aja disini Hai pertama ada flag number ini unik flag number itu nggak boleh sama lalu kita tambahkan seperti ini unik ignore record true nah kenapa ada ignore record jadi ini ketika nanti kita edit itu biar kalau yang dia masih di model yang sama atau model yang sama dan flag number nya sama itu nggak apa-apa Hai ke terus selanjutnya disini dari choir kemudian disini kita membuat form select untuk memilih airline-nya oke nah disini ya disini kita disuruh memilih airline atau maskapenya temen-temen oke nah kita bisa menggunakan ini select make airline ID kemudian kita panggil relationship-nya dan dia require nanti hasilnya seperti ini oke kita bisa mengisi flag number sama kita pilih airline-nya atau maskapenya oke selanjutnya di bagian yang flag segmen nah untuk bagian yang flag segmen itu kan kita pengennya kita kita memiliki banyak tujuan ya nah berarti kita perlu menggunakan sebuah eh komponen yang namanya repeater nih temen-temen kita bisa cari disini nah kita cari repeater oke nah fungsi dari si repeater tuh kita bisa memberikan banyak inputan di dalam satu ini nah ini contohnya kita bisa bikin banyak member nih add to member add to member nah itu nanti kita akan bikin untuk yang bagian flag segmennya oke nah kita langsung mulai aja nah itu untuk flag segmen kita bisa buat seperti ini oke nah teman-teman bisa ikutin seperti ini form component repeater make flag segmen dia akan mengambil relationship yang namanya segmen kan kalau yang tadi dia relationship-nya airline nah sedangkan airline itu kita lihat flag oke jadi si flag dia akan berrelasi dengan airline namanya disini airline nih nama disini kemudian dia akan berrelasi dengan segmen juga disini juga namanya segmen jadi semisal airline nya disini sudah S disini juga harus diubah jadi S jadi menyesuaikan ya oke selanjutnya yang segmen udah kemudian di segmen kita lihat nah pada flag segmen yang kita punya yang pertama ada sequence oke disini kita udah buat sequence kemudian selanjutnya kita memilih flag id-nya nah tapi karena disini dia sudah berrelasi dengan model flag kita nggak perlu definisiin si flag id ini di dalam sininya oke kemudian ada airport id atau bandaranya nah kita bikin seperti yang bagian airline id ini kita menggunakan form select dan panggil relationship-nya nah dari airport nih kemudian ini adalah yang ditampilkan kita ingin tampilnya apa misal eh oh ya disini kan contohnya yang airline nih yang airline disini ada kode name logo Oke semisal kita lihat Hai nah disini kan yang muncul namenya misal kita pengen yang muncul disini adalah kodenya kita ubah aja name ini menjadi kode nanti akan berubah jadi kode seperti dia temen-temen jadi yang setelah relationship itu adalah kolom yang ingin dipanggil oke kemudian disini ada di flag segmen sequence airport dan juga time oke nah sekarang kita lihat disini kita coba isi flag nomernya misal FL 3325 kemudian airline-nya yang Emirate Fly dan next nah di flag segmen kita kita karena kita menggunakan repeater nah kita bisa membuat banyak segmen disini Oke semisal tujuan pertama nomor satu dia dari yang Bandara International Lombok waktunya tanggal 22 di jam 13.00 kemudian tujuan dan akhirnya di sequence 2 itu dari dan ke Denpasar di jam 15.00 eh 15.00 di tanggal 15 bulan 10.2024 di jam 15.000 oke dan kita next nah selanjutnya kita akan bikin yang bagian flag last nih temen-temen Oke kita coba kita coba create dulu nih Oke engkauan kolom sequence Oke kenapa ini Hai flag segmen sequence Oke kita coba lihat di bagian ininya sequence Oke nyata disini saya tipe ya temen-temen ini harusnya sequence Oke di bagian bagian flag segmen yang lainnya sequence Oke nah mungkin saya akan ganti langsung via tetapi saja Hai ke disini saya buka garuda project dan saya ke bagian flag segmen nah ini harusnya strukturnya yang kita coba bagian segmen kita ubahnya type of sekun set ke sequence nice kita saya Oke kemudian kita coba ganti FL 3552 dan next Hai dan kita next dan kita create Oke sekarang udah basal terkreat kita coba lihat disini kita edit yang ini bukan ini ternyata yang bagian ini Oke nah nih ya segmennya ada dua Oke selanjutnya kita bikin untuk yang bagian flag last ya Nah oke nah untuk bagian flag last kita bisa ke bagian codingan flag resource lagi Hai Nah karena disini flag last juga banyak kita akan menggunakan repeater juga ya temen-temen Oke nah temen-temen bisa ikutin aja disini Hai seperti ini Oke disini kita akan membuat sebuah select untuk mengambil class type-nya kita coba lihat di bagian modelnya like class Oke disini kita butuh class type nah pas step ini kita akan menggunakan bagian enung kan nah di bagian enungnya kita lihat nih flight classes Oke disini ada ekonomi dan bisnis Oke disini juga berarti pilihannya ekonomi dan bisnis Oke seperti ini ya ini temen-temen sesuaikan saja kemudian ada price price nih untuk harganya terus kita tambahkan prefix IDR gunanya biar nanti di bagian inputan pada bagian depan itu dia memiliki penanda bahwa ini tuh dalam bentuk IDR itu atau rupiah Hai kemudian ada total seat ini untuk kita masukin jumlah kursinya kemudian disini karena setiap class dia memiliki relasi dengan facility disini kita buat nih select make facilities Hai relationship-nya ke facilities dan dia ngambil sinem fasilitasnya nah dia multiple atau bisa lebih dari satu kan dia many to many ya teman-teman dan dia require Oke sekarang kita coba lihat lagi ke bagian sini kita next next nah disini kita bisa bikin kelas baru misal disini kita bikin kelas ekonomi dengan presenya itu sekitar 500.000 k12345 total sitnya 48 kita coba fasilitasnya apa nah kita buka yang bagian Hai fasilitasnya nih teman-teman Oke disini ada dua fasilitas yaitu bekasih serta Wifi white Kenapa ini dia tidak muncul Oke teman-teman jadi ternyata di Laravel terbaru ini ada isu untuk bagian search yang ada di filament ya Oke jadi tadinya ketika kita nge-search itu disini dia akan akan terjadi sebuah error muncul yang di konsolok nah itu teman-teman bisa lakukan disini adalah komposer update nih teman-teman cukup perlu mengetikkan komposer update agar nanti Laravel frameworknya itu dia naik jadi versi 11.28.1 nah untuk face itu bagian itunya itu udah udah di fix ya teman-teman jadi sekarang kita udah bisa melakukan search nih Wifi genital package oke nah terus kita pilih ekonomi harganya 500.000 Hai total setnya 48 hai 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 kemudian kita bisa save Hai nah disini udah berhasil sekarang kita ada flag information flag segmen dan juga like classnya Oke sekarang kita akan bikin tampilan untuk yang bagian bahwa sorry sebelum kita bikin tampilan kita kita akan bikin disini di bagian flagship kena di bagian sini kita akan meng-generate untuk kursi-kursi yang akan tampil dalam website kita Oke di bagian sini kan meneret kursi-kursi yang akan tampil di website Hai Oke nah eh sekarang teman-teman bisa pergi ke model flight Oke kita pergi ke model flight nah disini Hai nah disini teman-teman bisa tambahkan fungsi seperti ini hai 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 kek generate sheet Hai nah nanti untuk yang bagian ini saya akan copy paste saya akan berikan file-nya pada aset ya karena ini cukup kompleks teman-teman jadi ini digunakan untuk meng-generate kursi-kursi-kursi yang akan nanti kita tampilkan Hai Oke ini nanti saya akan berikan file PHP-nya untuk bagian ini oke nah sekarang kita akan coba untuk generate nih di bagian sini kan jumlah kursinya 48 dan kita save oke sudah berhasil sekarang kita lihat di flagship Hai Oke masih belum muncul Hai Oke eh jika belum muncul teman-teman perlu menambahkan sesuatu nih di bagian Hai Oke kita pergi ke bagian create flight ke di resort create flight nah ini teman-teman teman-teman tambahkan function after create fungsinya ketika dia setelah meng-create ya kan eh apa namanya meng-generate sit-nya nih seperti ini dia mencari eh ID yang di yang di-create dan juga dia akan melakukan geresit sesuai dari fungsi yang udah kita buat di sini oke kemudian di bagian edit like edit flight kita tambahkan juga after save nah after save kita akan melakukan generate sit oke di serikur generasi Oke sekarang kita coba lagi Ayo kita lihat di sini kita save oke 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 teman-teman di bagian flexit kita tambahkan eh satu kolom baru yaitu kolom name oke ini kita tambahkan kolom name oke kita tambahkan kolom name di sini di bagian migration nya serta di bagian table nya kita tambahkan kolom name nah kita gunakan langsung aja di sini kita bikin after flight ID kita tambahkan name di sini name varchar 255 save oke setelah itu kita coba lagi ya nah kita coba lagi di sini kita save oke save it oke sekarang kita cek di bagian flexit nah sekarang kita udah berhasil generate kursi nya nih teman-teman nah A1 A2 A3 A4 dan seterusnya yang nanti akan ditampilkan pada website kita nah ini ada file label nya juga di sini jumlah kursi nya adalah 48 karena tadi kita nginputin total dari total sheet nya itu adalah 48 begitu ya teman-teman oke selanjutnya kita akan coba membuat eh bagian transaksinya ya teman-teman oh iya eh selanjutnya kita akan menampilkan untuk di bagian table nya nih nah di bagian table nya kita pergi ke flag resource flag resource oke kita pergi ke flag resource selanjutnya nah disini kita tampilkan di bagian table yang pertama kita tampilkan yaitu flag number dan juga airline name nya selanjutnya oke teman-teman kemudian kita tambahkan untuk segmen seperti ini kita tambahkan label nya yaitu root dan duration kita gunakan format state using nah kita akan mengambil first segmen first segmen adalah itu kita ambil ke perangkatannya dan last segmen kita ambil tujuannya kemudian kita akan mengambilkan rutenya rutenya kita ambil dari relasi yang airport bandara kita ambil iata code nya karena itu yang paling sering digunakan di penerbangan kemudian kita ambil duration nya kita ambil first segmen kolom waktu yang pertama dan juga last segmen kolom waktu nah disini kita akan melakukan return root root ini berarti dia akan menampilkan keberangkatan bandara dan juga tujuan bandara nah untuk yang selanjutnya adalah duration duration ini kita akan mengambilkan waktu keberangkatan serta waktu kedatangan dan nanti hasilnya untuk table akan seperti ini kita bisa melihat flag number kemudian ada airline nya maskap yang digunakan serta ada root serta duration nya gitu ya oke ini keren banget ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan untuk bagian action nya kita tambahkan view action edit action serta delete action seperti biasa oke ditambahkan seperti ini okay view action edit action serta delete action oke sekarang kita refresh nah kita akan hapus dua yang ini oke kita hapus delete confirm oke nah sekarang kita hanya punya satu penerbangan kita lihat oke kita pakai show aja disini kita view oke flag number nya ini maskapnya ini pendala dari bandai international lombok dan pasar dan kita pilih dia kelas ada apa kelas type nya itu ekonomi harganya 500 ribu total 48 fasilitasnya ada bagasi serta wifi oke nah selanjutnya kita buat di bagian transaksinya ya teman-teman oke teman-teman jadi nanti untuk bagian transaction kita akan menambahkan sebuah widget ya seperti ini kita akan melihat total transaksinya berapa total amount yang pending nya berapa dan juga total amount yang sudah terbayar berapa jadi ini untuk ibaratnya kayak apa ya overview dari transaksinya nah nanti untuk bagian transaction kita akan melakukan transaksinya hanya via user ya atau di bagian cms kita tidak akan melakukan transaksi disini bagian cms ini hanya untuk melakukan edit nah ini semisal payment status nya berubah seperti itu ya atau untuk pengecekan data seperti ini oke nah kita langsung mulai saja kita oke teman-teman bisa buka visual studio code nya kemudian disini teman-teman bisa ketikan ph ph artisan make filament strip research seperti biasa dan disini transaction oke lalu kita buka transaction research nah untuk transaction research kita mulai dari di bagian table transaction research oke kita lihat transaction nah yang pertama kita akan tampilkan disini adalah kodenya oke form slash component slash text input make code kemudian ada kita tampilkan disini oh sorry harusnya bukan form tapi table komponen text column oke tables columns columns text column make code oke this code kita tampilkan disini adalah flag nya nah kita ambil dari flag number oke jadi dia akan punya relasi ke flag kita ambil flag number nya kemudian kita tampilkan eh jumlah penumpangnya disini berarti kita tampilkan yang number of passenger oke oke kemudian itu tampilkan disini ada payment method oke kemudian selanjutnya eh kita tampilkan lagi itu untuk payment method ini nggak perlu ya sebenarnya ya kan karena dia oke nah udah code flag flag number kemudian ada namanya disini tampilkan name kemudian ada email dan juga phone oke kemudian kita tampilkan number of venger di bawah sini ini nah kita tampilkan promo yang digunakan promo .code kemudian disini ada statusnya kita panggil payment status kemudian kita panggil subtotal total dan juga grand total oke selanjutnya eh kita bikin edit action dan oke kita bikin edit action dan disini view action serta delete action oke seperti ini nah kemudian kita jalankan php artisan optimize oke kita coba lihat di bagian sini kita login dan kita kebagian transaction nah disini masih no transaction oke disini kita akan hilangkan button untuk bikin new transaction nya di bagian transaction list transaction oke nah kita hilangkan yang bagian ini oke coba kita refresh nah oke sudah hilang oke selanjutnya kita akan coba bikin untuk yang bagian eh apa namanya itunya ya overview nya atau statistik nya oke eh selanjutnya oh ya sebelumnya kita bikin di bagian ini dulu nih di bagian form kita akan mulai dari di bagian ininya dulu oke nah kita akan gunakan form yang bagian ini teman-teman kita coba lihat kita gunakan di bagian form builder folder kita gunakan yang layout eh tabs oke bukan tabs kita bikin kita gunakan yang bagian section seperti ini nah karena jadi kita ingin membuat untuk detail transaksinya nah disini ternyata belum ada transaksi ini kita akan bikin pakenya yang form dulu nih sekarang kita aktifikan dulu di bagian transition resource yaitu di bagian list list transaction nah kita tambahkan disini nah ini dia kita copy lalu kita paste disini oke jadi kita tambahkan untuk create action nya dulu nih sekarang kita lihat kita refresh dan kita klik new transaction oke nah disini kita akan buat tampilannya menggunakan section nah disini ini kita akan coba buka dokumentasi dari filament nya disini kita bisa menggunakan section make oke kita copy lalu kita ke visual studio code nya dan kita ke bagian transaction resource nah disini kita bisa menamakan pada bagian form seperti ini form slash komponen section oke seperti ini dan kemudian kita bisa nambahkan nah disini description sama skemanya berarti untuk ini kan section nya make nya yang pertama itu ada informasi umum kemudian disini kita tambahkan skemanya itu kita tambahkan seperti ini nah jadi kita tampilkan yang pertama ada kode transaksinya kemudian flag number nya serta flag class yang dipilihnya sekarang kita coba lihat disini kita refresh nah maka akan muncul disini informasi umumnya oke untuk section yang kedua ini adalah yaitu kita tambahkan disini form slash komponen slash lalu kita tambahkan section baru lagi dengan nama section nya yaitu informasi penumpang oke nah untuk informasi penumpang kita tambahkan skema nah dari mana informasi penumpang ini kita dapatkan kita cek data transaction nah disini kita akan menampilkan name email phone nah ini adalah dari data dirinya oke kita tampilkan dulu disini form text input ada name oke kita tampilkan name nya kemudian kita tampilkan email serta phone oke tampilkan phone oke oke sekarang kita lihat disini nah akan muncul nih informasi penumpangnya name email phone nah ini adalah yang penumpang umum nah jadi di transaction ini juga ada yang transaction passenger nah ini kita akan tampilkan nih transaction passenger nya jadi ketika kita melakukan transaksi kita akan ada ngisi data diri secara umum dan juga secara perpenumpang kita akan tampilkan yang di bagian sini oke caranya kita bisa menggunakan disini adalah form slash components slash nah kita gunakan section lagi section yaitu disini make nya kita bisa isi detail penumpang atau juga daftar penumpang kita pakai daftar penumpang kita tambahkan skemanya disini oke nah sekarang kita lihat lagi nah kita udah punya disini daftar penumpang nah sekarang kita akan menggunakan namanya form repeat nah kita akan menggunakan yaitu repeater ya fungsinya biar nanti kita akan mengisi data penumpangnya penumpangnya disini oke jadi ini untuk memilkan data penumpangnya nah sekarang kita langsung bikin aja disini di dalam form section yang daftar penumpang jika teman-teman tertarik lebih lanjut untuk belajar bagaimana caranya membuat website booking tiket pesawat secara online teman-teman bisa membelinya di website PWA yang akan saya sediakan linknya di deskripsi dengan membeli kelas di PWA teman-teman sudah membelinya secara lifetime dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun terima kasih terima kasih